oke adik-adik semua selamat datang di channel youtube bangrte kali ini kita akan belajar jarak titik ke bidang konsep dasarnya ya jadi disini sudah ada jarak titik ke bidang itu jar misal jarak antara titik A pada bidang alpha adalah panjang ruas garis AB dengan titik B itu proyeksi titik A pada bidang alpha perhatikan gambar berikut ini misalkan bidang bidang alpha lalu ada disini titik A maka jarak titik A ke bidang alpha itu kita proyeksikan titik A nya ke bidang alpha proyeksinya tentu mari kita taruh garis putus-putus dulu ya ini akan menembus misalkan disini titik tembusnya oke titik tembusnya ini titik B inilah proyeksi titik A jadi untuk membuktikan dia kalau kita bahwa B itu proyeksi titik A maka garis AB itu harus tegak lurus dengan bidang alpha seperti ini ya nah syaratnya harus ada dua garis sebutnya ini garis B ini garis Q harus ada dua garis pada bidang alpha di mana B dan Q tegak lurus dengan AB barulah B itu proyeksi titik A jadi ini jadi AB itulah jarak jarak titik A ke bidang alpha jadi AB jarak titik A ke bidang alpha pada gambar ya oke selanjutnya untuk memahami proyeksi titik coba seperti ini ada balok ini ya ini A misalkan B C D E F G H nah misalkan ini di perpotongan HG dan HF ini ada titik B titik B nah proyeksi titik B pada bidang ini adalah kita tarik karis kemarin nah tarik karis kemarin top top nombor disini nah ingat ini B di tengah berarti dia seperti ini di tengah ya misalkan ini titik Q oke jadi B itu proyeksi titik B pada AB C D jadi kalau disuruh jarak berarti BQ ya jadi BQ sama dengan jarak B ke bidang AB C D oke untuk memahami soal-soal jarak titik ke bidang perhatikan 5 contoh soal berikut contoh 1 diketahui kubus AB C D E F G H yang panjang rusuknya A cm titik Q adalah titik tengah rusuk B F tentukan jarak titik H ke bidang A C Q maka kita gambar dulu kubus AB C D F G H oke ini A B C D E F G H rusuknya A ya lalu titik Q di tengah rusuk B F disini Q tengah ini setengah A ini setengah A nah bidang A C Q adalah ini A ke Q C ke Q nah pertama kita buat bidang bantu ya yaitu B D H F B D H F kenapa? karena B D H F itu tegak lurus dengan A C Q ini tegak lurus oke jadi ini sebut titiknya titik B B jadi untuk sementara jarak H ke A C Q itu sama dengan jarak H ke B Q oke B Q nya ini tadi lihat bidang B D H F oke bidangnya ini ini D ini B H F lalu di tengah D B itu B di tengah B F itu Q ini setengah A ini setengah A ini A ini H D A OH F A akar 2 ya diagonal sisi maka D P setengah A akar 2 setengah A akar 2 nah kita mau cari jarak titik H ini ke B Q ya kita hubungkan kemari nah kita tentukan dulu ukurannya ya dari sini kita cari HP dulu HP gunakan segitiga HDB disini ya siku-sikunya itu sama dengan akar ini kuadratkan dan ini dikuadratkan itu jadi di tambah 2 A kuadrat per 4 ya sama dengan akar ini 4 tambah 2 6 jadi 6 A kuadrat per 4 itu HP lalu kita hitung H Q sama dengan kita gunakan segitiga siku-siku di F ini HFQ maka HQ itu akar ini kuadratkan diperoleh 2 A kuadrat tambah ini kita kuadratkan diperoleh A kuadrat per 4 K ini adalah 8 tambah 1 ini 9 akar 9 A kuadrat per 4 lalu kita hitung PQ PQ gunakan segitiga PBQ ini siku-sikunya di B jadi akar ini kuadratkan diperoleh 2 A kuadrat per 4 ditambah ini kuadratkan yaitu A kuadrat per 4 sama dengan akar 3 A kuadrat per 4 nah kita cek ini angkanya ya ini 6 ini 9 ini 3 3 kuadrat maksudnya ya akar lebih panjang HQ ya kita coba apakah memenuhi Pitagoras HQ kuadrat apakah sama dengan HP kuadrat ditambah PQ kuadrat HQ yaitu dikuadratkan ini jadi 9 A kuadrat per 4 sama dengan HP nya ini dikuadratkan yaitu 6 A kuadrat per 4 tambah PQ yaitu ini kita kuadratkan 3 A kuadrat per 4 ternyata 9 A kuadrat per 4 ini juga dijumlakan 9 A kuadrat per 4 memenuhi Pitagoras berarti segitiga segitiga HP Q itu siku-siku di titik di titik mana tentu lihat yang paling panjang tadi HQ yang paling panjang ya yang hipotonisannya maka ini siku-sikunya sehingga di P sehingga dapat kita lihat dari gambar jarak titik H ke PQ sama dengan panjang HP atau jarak H ke P ya panjang HP D tadi tadi ini yaitu akar 6 A kuadrat per 4 kita akarkan itu A kuadrat itu A akar 6 per akar 4 itu 2 inilah jawabnya contoh contoh 2 suatu kepanitiaan membuat papan nama dari kertas yang membentuk bangun seperti berikut ternyata A B E membentuk segitiga sama sisi panjang B F sama dengan 13 cm dan B C sama dengan 12 cm tentukan jarak antara titik A dan bidang B C F E B oke disebutin A B E sama sisi maka ini sama ini sama ini sama B C disebutin B C 12 cm B C ini ya 12 cm terus B F 13 cm B F ini ya 13 cm kemudian pertanyaannya jarak titik A ke bidang B C F E B C F E oke yang ini ya nah kita mau cari dulu panjang B E tikan B E ya B E nah E F sama dengan B C ini E F sama dengan B C panjangnya yaitu 12 cm nah perhatikan segitiga B E F siku-siku disini ya maka bisa dihitung B E B E itu adalah akar B F kuadrat dikurang E F kuadrat yaitu sama dengan akar 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat ini sama dengan akar 169 kurang 144 diperoleh 25 diakarkan 5 ini panjang B E nah perhatikan bahwa titik A ke bidang yang diarsir ini warna biru diarsir itu proyeksinya titik A itu ke garis B E proyeksinya ini ke garis ke garis B E sini letak proyeksinya ya nah kita sebutlah proyeksinya itu B oke sehingga jarak titik A ke bidang B C F E B itu sama dengan jarak titik A ke garis B E kita sederhanakan lagi itu adalah panjang A B atau jarak titik A ke titik B gitu ya jadi kita mau cari panjang A B untuk menghitung panjang A B lihat segitiga A B E oke segitiga A B itu ini di sini A B E ini sama sisi ya di sini B tentu siku-siku ini 5 ini 5 5 nah B E juga 5 tentu panjang BP 5 per 2 maka dengan Pitagoras panjang AP dapat kita hitung yaitu akar AB kuadrat dikurang BP kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat dikurang 5 per 2 dikuadratkan sama dengan akar 25 kurang 25 per 4 kita diperoleh AP sama dengan akar ini jadi 25 berarti kali 4 ya jadi 100 per 4 dikurang 25 per 4 yaitu 75 per 4 diakarkan 75 itu 25 kali 3 berarti 5 akar 3 per 4 itu diakarkan 2 oke jadi jarak A ke BC se 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 sama dengan 5 per 2 akar 3 contoh 3 dari gambar di bawah jika diketahui panjang AB sama dengan 8 cm BC sama dengan 6 cm dan EC sama dengan 5 akar 5 tentukan jarak antara titik B dan bidang ACE titik B nya ini bidang ACE nya nah sesuai teori kita harus proyeksikan titik B ke bidang ACE nah proyeksi nya akan berada di garis ACE ya ini proyeksi nya kemarin sebut titik B ya ini siku-siku ya proyeksi itu siku-siku nah jadi dari sini jarak titik B ke bidang ACE itu sama dengan jarak titik B kita sederhanakan jadi ke garis ACE kita sederhanakan lagi sama dengan jarak titik B ke titik B B sama dengan panjang luas garis B B jadi kita mau cari B B nah untuk mencarinya lihat segitiga A B C oke kita keluarin segitiga A B C adalah ini siku-siku siku-siku disini titik B disini A disini C kemudian dari B ke AC tarik garis ya siku-siku ini titik B nah A B disoal 8 cm B C 6 cm ter tentu dengan Pitagoras panjang AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat itu adalah akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat ini 64 ditambah 36 100 diakarkan 10 lah panjang AC disini 10 nah untuk mencari BP kita gunakan luas ya L1 L2 L1 nya setengah alas kali tinggi alasnya AC tentu tingginya yang tegak lurus dengan AC yaitu si BP luas kedua dengan cara setengah kali alasnya AB Maka tingginya BC oke setengahnya kita bagi AC nya kita ganti yaitu 10 kali BP sama dengan AB nya 8 kali BC nya 6 jadi BP sama dengan 48 per 10 diperolehlah BP sama dengan 4 8 cm jadi jarak titik B ke bidang ACE adalah 4 8 cm contoh 4 diketahui limas segitiga beraturan TA BC panjang AB sama dengan 6 cm dan TA sama dengan 8 cm tentukan jarak antara titik D dengan bidang ABC pembahasannya kita lukis dulu limas TA BC oke ini T ini A B C kita hubungkan T ke A T ke B T ke C nah karena beraturan berarti ini T A nya 8 T A nya 8 T B nya juga 8 T C nya juga nanti 8 karena beraturan ini AB nya 6 maka BC nya juga 6 AC nya juga 6 maka pertanyaan jarak titik D ke bidang ABC yaitu kita proyeksikan titik D ini ke bidang ABC nah karena dia beraturan maka proyeksi titik D tepat di tengah ABC sebutlah proyeksi sebutlah proyeksi nya itu titik P nah ini di tengah ya oke ini siku-siku ini siku-siku ini siku-siku ini juga siku-siku nah dari sini dari gambar bisa kita simpulkan untuk sementara jarak titik T T ke ABC ke bidang ABC sama dengan jarak titik T ke titik B jadi panjang TP nah yang harus kita cari oke untuk menghitungnya kita lihat segitiga A B C oke kita gambar dulu segitiga ABC ini ya kita keluarin A B C lalu di tengah itu titik B ini 6 ini 6 6 karena tadi beraturan ya lalu kita hubungkan T ke C ke P nah ini siku-siku Q maka di sini jadi 3 ya di sini jadi 3 nah titik B kan di tengah kita hubungkan A ke B nah ABC itu segitiga sama sisi tentu sudut-sudutnya yang ini 60 derajat yang ini 60 derajat yang ini tentu 30 ini juga 30 jadi 60 ya 60 derajat maka bisa kita hitung jarak AP kita gunakanlah cos sudut PAQ nah lihat segitiga PAQ ya sama dengan AQ 10 AP jadi cos 30 derajat sama dengan 3 per AP cos 30 derajat itu akar 3 per 2 sama dengan 3 per AP kita kali silang akar 3 dikali AP sama dengan 6 maka AP sama dengan 6 per akar 3 maka kita resonalkan kali akar 3 per akar 3 diperoleh AP sama dengan ini akar 3 kali akar 3 2 ya 3 ya jadi 6 bagi 3 2 akar 3 ini panjang AP nah selanjutnya lihat segitiga ya kembali ke 5 perhatikan ya segitiga T PA nah segitiga T PA ini sini T B siku-siku ini A panjang AP 2 akar 3 panjang TA 8 jadi dengan pita koras TP sama dengan akar TA kuadrat dikurang AP kuadrat jadi sama dengan akar 8 kuadrat dikurang 2 akar 3 kuadrat sama dengan akar 64 dikurang ini 4 ke 3 12 sama dengan akar ini 52 52 itu 4 kali 13 berarti 2 akar 13 itu TP jadi jarak jarak titik T ke bidang ABC sama dengan 2 akar 13 cm oke contoh 5 diketahui luas permukaan kubus ABCD FQH adalah 294 cm2 tentukan A jarak antara titik F ke bidang ADHE B jarak antara titik B ke bidang ACH oke sebelum menjawab pertanyaan dari soal kita peroleh luas permukaannya adalah 294 cm2 ya luas permukaannya itu rumusnya 6S kuadrat luas permukaan kubus ya 294 S kuadrat sama dengan bagi 6 itu 49 jadi S sama dengan agar 49 7 oke kita jawab yang A jarak titik F ke AD HE oke kita gambar kubusnya dulu ini ini A B C D E F G H nah titik F nya ini ini lalu ADHE nya ini kita hafsir oke ini D nah kita proyeksikan titik F itu ke ADHE yaitu di titik E ternyata ya jadi proyeksi jadi titik F ke bidang AD H E terletak di titik E jadi jadi jarak titik F ke AD HE sama dengan panjang E F atau FE F itu rusuk kubus rusuk kubus 7 ya oke maka jawabnya 7 cm selanjutnya kita jawab yang B jarak titik B ke A CH oke kita gambar lagi kubusnya ini A B C D E F G H nah A CH kita hubungkan A CH kita hubungkan ini 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 kalau kemarin titik B ini ya nah jarak titik B ke A CH kita perlu bantuan dulu bidang BDHF B D H F kenapa karena BDHF itu tegak lurus dengan A CH itu makanya dipilih BDHF ya tegak lurus disini oke sebutlah ini oke nah ini titik B ya sebut titik B titik B kita hubungkan jadi H B untuk sementara jarak B ke A CH sama dengan jarak B ke HP nah karena ini tidak bisa ditemukan tegak lurusnya maka HP itu garis ya bisa di perpanjang ingat garis dapat diperpanjang makanya kita perpanjang garisnya jadi kemarin lalu FB juga kita perpanjang kemarin sebutlah titik temunya titik Q nah kita perhatikan bahwa DP dengan BP sama ini sama ya maka panjang BQ sama dengan FB ini 7 ini juga 7 oke lalu HF itu diagonal sisi adalah 7 akar 2 nah kita mau cari jarak nah jarak B ke HP itu bisa jarak B ke HQ nah kita tariklah garis B garis dari titik B ke HQ itu kemari ya nah siku siku sebulat titik R ya titik R itu jadi jarak B ke HQ sama lah itu jarak B ke R jadi yang kalau kita cari adalah panjang BR oke nah untuk mencarinya lihat kembali segitiga segitiga kita keluarin segitiga HFQ ya disini titik B tengah-tengah B B 7 7 7 akar 2 lalu sini R itu ya jadi BR yang mau dicari nah dari sini kita coba hitung HQ HQ dengan Pitagoras adalah akar HF kuadrat yaitu 7 akar 2 dikuadratkan ditambah FQ FQ itu 7 tambah 7 14 dikuadratkan jadi sama dengan akar ini 2 kali 4 9 itu 98 8 ditambah 14 kuadrat itu 100 96 ya ini sama dengan akar 294 294 itu 49 kali 6 artinya 7 akar 6 lah HQ oke kita perhatikan segitiga BRQ itu kita buat seperti ini sini R sini B sini Q nah HFQ dengan BRQ kedua segitiga ya segitiga yang ini dan segitiga yang ini itu sebangun jadi berlaku sifat kesebangunan yaitu BR per HF sama dengan BQ per HQ oke kita substitusi BR per HF nya 7 akar 2 sama dengan BQ nya 7 per HQ nya 7 akar 6 oke 7 nya ini kita bagikan diperoleh BR sama dengan 7 akar 2 per akar 6 sama dengan 7 akar 2 per akar 6 itu bisa jadi per akar 3 jadinya ya rasionalkan 7 per 3 akar 3 inilah jarak titik B G A C H 8 8 8 8 9 9 9 10 11 11 15 16 16